Dan di video kali ini aku mau melakukan klarifikasi nih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar Homelovers? Semoga dalam keadaan sehat Dan di video kali ini aku mau melakukan klarifikasi nih Di video sebelumnya aku pernah bilang bahwa Penghasilan utamaku 100% pure dari Youtube Karena gak ada penghasilan lain lagi Aku sama istri background sama-sama bener-bener kerja di Youtube Dan itu salah Aku minta maaf, aku mohon maaf Karena memberikan informasi yang tidak benar kepada Homelovers di rumah Jadi disini aku mau meluruskan bahwa Selain dari Youtube, aku masih bisa punya penghasilan tambahan di Homelovers Sekaligus aku juga mau ngasih tau ke Homelovers di rumah Barangkali mungkin apa yang aku usahakan ini Juga bisa dilakukan oleh Homelovers Sehingga Homelovers di rumah juga bisa berpenghasilan tambahan Selain dari penghasilan utama Homelovers kayak aku nih Terus apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah Simpelnya hanya copy paste link dari marketplace Khususnya dari Lazada Copy paste link produk yang ada di Lazada Kemudian kita bagikan dengan harapan dari link tersebut Orang melakukan pembelian dan kita dapat komisi Homelovers Inilah yang disebut bisnis afiliasi ya Atau affiliate program Menariknya di bisnis afiliasi ini Orang tidak perlu melakukan pembelian Khususnya di Lazada Hanya klik link yang dari Lazada itu Kita udah dapat komisi tuh Dari kliknya aja Jadi gak usah orang harus beli ya Cuman klik-klik-klik doang Kita bisa dapat penghasilan tambahan Nah itulah mengapa Alasannya aku gabung sama program afiliasi ini Karena secara untuk Lazada sendiri adalah E-commerce terbesar se-Asia Tenggara Jadi tentu saja Kita bisa berpotensi untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari sini Karena produknya juga banyak Selain itu di Lazada juga tiap bulannya suka ada campaign tuh Misalkan tanggal berapa, tanggal berapa Nah kita suka dikasih voucher gratisan sama Lazada Untuk komisinya juga kompetitif lah ya sama e-commerce lain Dan Lazada sendiri ya tadi menariknya Selain komisinya juga tergolong komisi yang besar Di Lazada karena klik-kliknya aja udah dapat komisi tuh Terus gimana caranya? Nah ini tidak serta-merta Hanya copy paste link produk yang ada di Lazada Kemudian disebar Tidak cuma gitu aja ya Di sini kita harus daftar dulu Home Lovers Ke ada platform yang namanya Style Dobler Nah link pendaftarannya aku simpan di kolom deskripsi Jadi Home Lovers daftar dulu di sana Seperti biasa isi identitas Kemudian nanti juga isi kolom rekening Bank yang Home Lovers punya Jadi tiap bulan kalau misalkan penghasilannya Sudah mencapai batas minimal Yaitu sekitar 250 ribu rupiah Jadi otomatis transfer Setiap bulan minimal 250 ribu Kalau misalkan kurang dari 250 ribu Nantinya akan diakumulasi ke bulan depan tuh Home Lovers Caranya juga gampang banget tuh Di Style Dobler tersebut Jadi kita tinggal pilih produk yang akan kita jual Di toko tertentu Kemudian kita copy linknya Di copy paste linknya di Style Dobler Nah nanti kita dapat link lagi tuh Link khusus gitu ya Nah baru tuh nanti kita sebarkan link khususnya Nah disini aku gak hanya akan kasih tau Cara daftar dan cara kerjanya aja Disini aku coba kasih tau Home Lovers Cara untuk bisa sukses Atau bisa punya pendapatan besar Di program afiliasi ini Yang pertama adalah Ya tentu saja secara otomatis Kita harus buat link sebanyak-banyaknya Kemudian kita sebarkan ke banyak orang juga Agar orang bisa klik dan melakukan pembelian dari link tersebut Itu pasti ya Nah yang kedua yang bisa juga dilakukan oleh Home Lovers adalah Pilih produk-produk yang harga jualnya mahal tuh Home Lovers Jadi ketika kita jual barang yang mahal Atau kita promosikan harga yang mahal Maka komisi yang akan kita dapatkan juga bisa lebih besar Nah sebelum masuk ke cara yang ketiga Aku juga mau kasih tau nih Home Lovers Bahwa program ini tidak melulu untuk para Youtuber saja Tapi bisa dilakukan oleh perorangan seperti Home Lovers ini Siapa sih sekarang yang gak pernah belanja di marketplace Minimalnya program ini bisa dimanfaatkan sama Home Lovers sendiri Ketika Home Lovers melakukan transaksi di marketplace Home Lovers di rumah juga bisa bikin link khusus Untuk pembelian oleh Home Lovers sendiri Yang nantinya maka Home Lovers juga bisa dapat komisi dari pembelian tersebut Nah untuk cara yang ketiga yang bisa dilakukan agar bisa melejut sukses Bisa dengan membuat channel Youtube ya Home Lovers Karena platform Youtube itu lebih mudah untuk menyebarkan linknya Nah buat Home Lovers yang kesusahan gimana sih caranya bikin konten Youtube Ya yang simple-simple aja ketika Home Lovers beli barang Kemudian Home Lovers unboxing aja video pas buka barangnya Tanpa harus ada narasi untuk awal-awal Ya atau belajar pakai narasi ya Kemudian di-upload aja di Youtube Untuk simplenya seperti itu Home Lovers Kemudian untuk jam uploadnya aku rekomendasikan sih pada saat jam-jam istirahat Jadi orang-orang udah pada dirumah mungkin sekitar jam 6 sampai jam 8 Bisa jadi jam frame time untuk Home Lovers Upload video unboxingnya di Youtube Dengan tentu saja di deskripsinya sudah menyertakan link-link khusus dari program afiliasi ini Untuk aku sendiri karena disini background aku punya channel tentang rumah Maka produk-produk yang aku review adalah produk-produk furniture mengenai rumah Ya Home Lovers juga bisa mereview produk-produk yang Home Lovers suka aja Jadi gak usah terlalu menuntut harus produk-produk yang sulit Yang keseharian kita lakukan di rumah saja Nah itu dia beberapa tips yang aku lakukan selama ini Untuk bisa punya dapat penghasilan tambahan di program afiliasi Kemudian untuk Home Lovers yang tertarik untuk bikin channel Youtube Aku juga mau kasih tipsnya nih Untuk cara review-review kayak gimana sih Sebenernya untuk memulai sebuah konten Youtube itu Tidak harus dipaksakan dengan alat-alat yang canggih, kamera yang bagus Kita hanya perlu memanfaatkan alat-alat yang sudah ada saja Misalkan hanya dengan handphone Kemudian untuk tools editnya atau aplikasi editnya Tidak perlu harus yang berlangganan yang pro ya Jadi misalkan Home Lovers punya aplikasi edit video Kemudian masih ada watermarknya Itu it's oke untuk awal-awal nge-review channel Youtube Jadi tidak usah harus mengeluarkan dulu Minimalnya Home Lovers coba dulu aja deh yang pertama Kemudian konten Youtube nih Konten Youtube-nya ya karena disini Home Lovers tujuannya untuk nge-review produk Ya bikin channel mengenai review aja Itu lebih simple Home Lovers Karena sudah menjadi keseharian kita Maka nantinya ketika melakukan proses pembuatan video Itu nggak ada beban sama kita Jadi ya hanya iseng aja lah untuk awal-awalnya Mungkin nanti dari iseng bisa lebih serius Itu apa yang aku lakukan dulu Home Lovers Untuk produk-produknya tidak ada riset khusus Apa yang kita beli ya itu yang kita review Untuk durasi berapa menit pembuatan video juga Tidak ada patokannya Home Lovers Jadi sepanjang video itu padat dengan informasi Jadi tidak usah dilama-lamain Tidak usah cepet banget Ya sewajarnya aja Semua durasi videonya Kalau bisa berisi informasi Maka segitulah durasi video yang bisa dibuat Sama Home Lovers Nah itu dia Home Lovers Tips untuk bisa punya penghasilan tambahan Seperti yang aku lakukan Jadi selain dari Youtube Aku juga punya penghasilan tambahan Dari program afiliasi atau bisnis afiliasi Yang dikeluarkan oleh Style Dobler Dan berkerjasama dengan Lazada Tentu saja menjadi sebuah sinergi Yang bisa bermanfaat sekali untuk masyarakat Indonesia Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga saya tetap konsisten Bisa memberikan informasi Inspirasi Dan tentu saja Bisa diaplikasikan juga Sama Home Lovers di rumah Terima kasih udah nyimak video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb